Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel gue di DS Aspril Oke teman teman gas lur gas lur semua nih Di kesempatan kali ini gue mau share Gimana caranya Pasang Atau ganti Kampas rem depan Kebetulan gue ganti Kampasnya yang original ya guys Ini ada kodenya 4US Kalau untuk Scorpio sendiri Kodenya itu 5BP Tapi kenapa gue pilih yang 4US Ini untuk Motor Jupiter bisa Karena dia itu Lebih cepat habis kampasnya dibandingkan Si Piringannya ya guys Karena piringan gue udah Gak standar Di piringan gue TZM Lebarnya 350 Arak Aksio TZM Jadi supaya lebih awet Disnya Gue pake yang Ini Oke langsung aja Ikutin terus video ini Sampai habis Sampai habis Sampai habis Sampai habis Sampai habis Baut 12 Jangan salah ya guys Kita ambil bautnya disini Kita buka dengan Kunci 12 Pas bisa Pake T bisa Dua buah Dua buah baut ini aja ya guys Kayaknya gue putusin untuk Gue ganti aja deh Mendingan Yang itu bisa gue cadangan Kalau lagi arjen-arjen Tapi sebelum gue ganti Pistonnya itu harus gue naikin dulu ya guys lor Atau gue teken Karena kan Supaya masuk Kampas yang baru Bisa pake obeng Ya pokoknya yang penting bisa Neken pistonnya Terus kita bersihin itu Di bagian pistonnya Kita ambil Spons Atau air Kita bersihin tuh Gas lor Karena ini bagian kotor Supaya dia bekerjanya maksimal ya gas lor Kalau dicuci steam Biasanya tuh disemprot bagian ini nih Itu wajib tuh gas lor Supaya bersih pistonnya Oke gas lor Langsung kita lap-lap Pake tisu nih gas lor Pake lap kain juga boleh sih gas lor Biar bersih sekalian ya gak Jadi kalau posisi disknya masih standar Gak perlu buka Semuanya ya gas lor Tetep di kunci 12 nya Nah ini gua buka nih Gua buka dulu nih Kampas rem yang baru gua beli Ini masih ngutang ya gas lor Masih tebel Oke langsung aja dipasang Gak 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 bagian sini agak sulit nih gas lor agak ngeledek-ngeledek dikit nih kampasnya nih gas lor coba kita masukin masih padat nih gas lor kayaknya sih harus di tekan lagi nih nah ini bautnya dikasih gemuk ya gas lor supaya permainannya itu pergerakannya untuk si pistonnya lebih elastis ini juga dua-duanya kita kasih kita tekan lagi pistonnya karena tadi kurang muat langsung kita pasang kita kencangin kembali gas lor dengan kunci 12 oke sampai disitu kasir kasir finish oke sudah selesai mengganti kampasnya jangan lupa like komen dan subscribe share juga video ini jika kalian suka thank you selamat menikmati